Pemirsa 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan akhirnya diputuskan dipecat dari lembaga anti-rasuah. Sedangkan 24 pegawai KPK lainnya yang tidak lulus TWK dianggap masih memungkinkan untuk dibina. Kita sepakati bersama dari 75 itu. Diasakan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya dia bilang sudah merah. Dan ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Meski telah dipecat, 51 pegawai KPK yang tidak lulus TWK masih bisa bertugas hingga November mendatang. Memiliki pegawai non-ASN hingga 1 November sesuai dengan undang-undangnya karena pada saat tanggal 1 November semua pegawai KPK harus sudah menjadi ASN. Jadi, yang TMS 51 orang ini itu nanti masih akan menjadi pegawai KPK sampai 1 November 2021. Menanggapi pemecatan ini, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menyebut, keputusan ini bukan hanya melawan hukum, namun juga melawan instruksi Presiden. Pertama, pimpinan KPK dan BKN telah nyata-nyata tidak mematuhi instruksi Presiden. Dengan tetap memberhentikan pegawai KPK, baik dengan cara langsung sejumlah 51 orang, maupun dengan cara mendidik kembali 24 orang, tapi tanpa adanya jaminan harus menjadi ASN. Padahal, secara nyata, Presiden sudah mengungkapkan bahwa tes tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk memberhentikan seseorang. Di sisi lain, KPK menegaskan polemik pegawai KPK ini tidak akan mengganggu penanganan perkara yang tengah berjalan. Hingga kini, KPK belum mengumumkan siapa saja pegawai yang dipecat atau masih akan dibina. Dari Jakarta, Tim Liputan, AY News melaporkan.